Intro Bersama program Jakarta Menyapa yaitu bersama kita cegah penyebaran virus corona atau covid-19 Nah di studio saat ini sudah ada beberapa bintang tamu lah Orang-orang eksklusif yang sudah mau meluangkan waktunya untuk boleh berbagi hal mengenai covid-19 Tentunya dari Kejaksaan Negeri Tanah Toraja ada Bapak Jeffrey, Makapai 2 selamat pagi Bapak Selamat pagi Sehat? Sehat Pak? Sehat selalu Siap Kemudian dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Toraja Utara Ada Bapak Yaya, selaku juru bicara Selamat pagi Bapak Selamat pagi, salam sehat Sehat, iya Kemudian dari segi medis atau kesehatan ada Dr. Andi Rahmat, spesialis penyakit dalam Selamat pagi dokter Selamat pagi semua Iya, kemudian ada dari, ada Ibu Beatrix Marendeng Selaku apotekernya Iya Selamat pagi Selamat pagi Ini kita di studio ada beberapa orang, tapi tetap ya kita mengikuti protokoler atau aturan-aturan Ya, tetap pakai masker sekalipun, jaga jarak juga Nah, sebelum banyak hal yang kita bahas mengenai covid-19, kita ke Bapak Jeffrey dulu Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak, silakan Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Selamat pagi, salam kepada seluruh pemirsa Radio Soledio 103 FM Dimanapun saudara-saudara berada Kami pertama-tama tentu Mengucap syukur atas berkat Tuhan Karena kita bisa berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Di tengah-tengah negara bangsa ini sedang menghadapi penyebaran covid-19 Para pemirsa dimanapun berada Di seluruh daerah Tanah Toraja Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Tentu tidak henti-hentinya berusaha Membantu memberikan sumbangsi Kepada pemerintah maupun masyarakat Untuk bersama-sama kita berganen tangan Di dalam menghadapi musibah yang saat ini sedang kita hadapi Pada kesempatan yang berbahagia hari ini Para pemirsa tentu kami Dari jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Merasa sangat perlu Untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini Mengapa? Karena kita ketahui bersama kondisi kita Di daerah ini khususnya Sedang bersama-sama dengan pemerintah maupun masyarakat Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi Menjalani keadaan seperti saat ini Tentu yang bisa kita lakukan saat ini Beberapa kali kami jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Sudah melakukan beberapa kegiatan Terkait dengan sosialisasi penanganan wabah ini Tentu dari pihak kami Senantiasa bekerjasama Dengan pihak rumah sakit Dalam hal ini rumah sakit umum laki pada ada Oleh karena itu Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mengucapkan terima kasih Terutama kepada pihak pemerintah Kabupaten Toraja Utara Dan pihak rumah sakit Umum laki pada ada Serta tentu kepada radio So Radio FM Yang mau pada pagi hari ini Bersama-sama kita Untuk memberikan pemahaman Edukasi kepada masyarakat Bukan hanya bicara persoalan hukum Tetapi bagaimana Kami peninggah hukum Bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah sini Pihak rumah sakit dan masyarakat Untuk bergadeng tangan Dalam rangka Menghadapi Permasalahan COVID-19 Oleh karena itu Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak Yang bisa membantu Kegiatan dan sosialisasi Hari ini Bisa berjalan dengan baik Siap Wah luar biasa Ini masih singkat dulu ya Di depan Nanti kita akan lebih banyak bertanya Kepada Bapak Nah kita ke Yang pertama Ke Bapak Yaya dulu Selaku juru bicara Gugus tugas percepatan Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Toraja Utara Nah Pak Sejauh mana sih Perkembangan COVID-19 Di Toraja Utara Oh ya Terima kasih Salam selamat pagi Pemeriksa Radio Solidio FM Dimana pun berada Dan juga TV Toraja Yang meliput kegiatan Jaksa Penyapa pagi ini Kami berterima kasih juga Ke pihak Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Yang memberi kami Kesempatan Untuk melakukan Sosialisasi dan edukasi Kepada masyarakat Dengan tema Bersama kita cegah Penyebaran virus Corona COVID-19 Jadi Persembangan di Kabupaten Toraja Utara Saat ini adalah Kita mempunyai Pasien positif Terkontrolasi positif Satu orang Yang mana Itu sudah kita ikutkan Di dalam program Gubernur Sulawesi Selatan Untuk diikutkan Di dalam Risata COVID-19 Dan sementara Dilakukan sosialisasi Di Hotel Harper Di Makassar Dan keadaannya Adalah sehat Sampai saat ini Kemudian Sampai saat ini Kita ada Mempunyai ODP 6 orang Yang sementara berlangsung Orang dalam pementauan Kemudian PDP Yang saat ini Masih kita Rawat Ada 1 orang Jadi itu adalah Mengenai data Dan data-data ini Tiap hari Kami update Di website Kabupaten Toraja Utara Maupun di media sosial Ada di IG Di Twitter Di Facebook Kabupaten Toraja Utara Itu mengenai Keadaan Saat ini Ada lagi mungkin Yang dikanya Nah mengenai Pasien yang positif 0-1 waktu itu Itu sebenarnya Di masyarakat pun Banyak sekali Isu-isu yang berkembang Misalnya Ada keluarga Yang mungkin Tidak Diperlihatkan Katanya mereka Mengatakan Bahwa kami Tidak diperlihatkan Surat Keterangan Hasil swab Bahwa yang benar-benar Keluarga kami ini Positif Corona Seperti itu Jadi banyak sekali Sebenarnya Isu-isu yang di masyarakat Mengenai Pasien 0-1 ini Pak Nah Dari Gugus Tugas sendiri Bagaimana tanggapannya Oh ya Mengenai Pasien 0-1 Itu Al-riwaynya adalah Kita repit Tanggal 27 Mei yang lalu Kemudian Disweb tanggal 8 Dan hasilnya itu Tanggal 30 Malam Hari Sabtu Kemudian Sesuai dengan SOP daripada Informasi dari Balai Besar Laboratorium Provinsi Itu kita Dikirimkan berupa Screenshot Nama Daripada Penderik Pasien terkonfirmasi Positif Dan karena Di PCR itu Satu kali print itu Ada 96 ya dok Jadi itu Yang dikirimkan Hanya screenshot Saja Untuk kepimpinan Privasi Dan jalurnya Sudah Standar Di Provinsi Sulawesi Selatan Seperti itu Dan pada Hari Minggu Sudah kita Berikan hasil Screenshot Itu kepada Keluarga Pasien 0-1 Kemudian Kita tetap Meminta Surat Dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Secara resminya Dan itu Surat sudah dibuat Dan ditandatangani Langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dan itu Kita sudah Sampaikan kepada Keluarga Pada hari Kamis Hari Kamis Minggu lalu Sudah disampaikan Dan surat Ditandatangani Dan dicap Oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nah itu Sudah Surat Yang kita Sampaikan Kepada keluarga Tetapi Tetap Misalnya Ada hal-hal Yang ingin Lebih detail lagi Yang akan Disampaikan Diingin Informasi Atau ditanyakan Oleh keluarga Bisa langsung Menghubungi Gugus tugas Percepatan Tingkat Provinsi Karena Kami di tingkat Kabupaten Hanya menerima Dari Provinsi Itu bisa Diminta informasinya Baik di Sekretariatnya Di Jalan Petarai Makassar Atau bisa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Mungkin itu Terkait dengan Pasien 01 Nah Pasien 01 Ini juga Yang saya dengar Pak Ini sudah lama Di Toraja Sekitar beberapa bulan Nah Tapi kenapa Baru terdeteksi Akhir-akhir ini Nah kira-kira Kita kecolongannya Di Petugaskah Atau dari Kesedaran masyarakat Yang Mungkin tidak melaporkan Dia dari mana Padahal Dan Orang ini termasuk OTG ya Jadi dia tidak merasa bahwa Ternyata dia ada virus Di dalam tubuhnya Nah kira-kira Kita Kelirunya di mana Itu Pak Oh ya Kalau Riwayat dari Pasien 01 ini Memang Sangat kooperatif Baru waktu itu Tiba dari Tangerang dari Jakarta itu Tanggal 24 Maret Langsung menghubungi Petugas Puskesmas Talung Liku Jadi itu sudah kita Pantau selama 14 hari Tetapi memang Untuk Rapid test itu Kita Lakukan secara Masal Dan Sampel kepada Berbagai kelompok masyarakat Misalnya kepada OKP Atau kepada Pihak kepolisian Kepada Pedangan di pasar Kepada Supir-supir Dan yang di pasar Kebetulan Pasien 01 itu Datang memeriksakan diri Dan itu Tracingnya itu Didapat Pada saat Dia memeriksakan diri Di sana Tetapi Sampai saat ini Kita Selalu Melakukan Pemeriksaan Rapid test Untuk tracing Baik itu Di rumah sakit Pengtiku Kemudian ada juga Di rumah sakit Elim Di rumah sakit Marampak Jadi itu Kita lakukan Secara masif Dan itu Sementara Berjalan saat ini Ya Bicara tentang Rapid test Banyak orang Yang sebenarnya Masyarakat-masyarakat Itu berpikir bahwa Rapid test Dibayar tidak ya Gratis atau tidak Nah kira-kira Kalau misalnya Mau melakukan Rapid test ini Langkah-langkahnya Seperti apa Oh ya Kalau misalnya Rapid test sendiri Itu karena Sudah dianggarkan Di anggaran Penanganan COVID Bagi masyarakat Yang ingin Misalnya Ada gejala klinis Atau memang Masuk di dalam Kelompok yang kita Sampel Itu bisa datang Ke Posko Kabupaten Di kantor Pemkap Toraja Utara Di Marante Kemudian kita Pengantar Untuk Melakukan Rapid test Baik di Poskes Masa Rante Pao Ataupun di Rumah Sakit Pongtiku Dan itu Tidak dikenakan Biaya Tetapi Kalau misalnya Ada yang ingin Cepat Atau ingin Mandiri Itu bisa juga Dilayani Di Rumah Sakit Elim Rante Pao Dan di Rumah Sakit Marampa Rante Pao Jadi Kalau misalnya Yang butuh Yang memang Buru-buru Cepat Ada di Beberapa tempat Di Rumah Sakit Elim Dan di Rumah Sakit Santa Teresa Marampa New Normal Nah ini Masalah New Normal Yang sekarang Juga bukan hanya Di Toraja Tapi Di Indonesia Kita mencoba Untuk menerapkan Dan Kabupaten Toraja Utara Ini masuk Dalam 102 wilayah Yang bisa Menerapkan New Normal Nah kira-kira Dari Kabupaten Toraja Utara Sendiri Langkah-langkah Persiapan Untuk menuju New Normal Itu seperti apa Oh iya Mengenai New Normal Itu sendiri Pada tanggal 29 Mei 2020 Presiden Republik Indonesia Merilis Kepada Ketua Gugus Penanganan Nasional Itu bahwa Ada 102 daerah Yang bisa Atau dimungkinkan Untuk memulai Tatanan hidup baru Atau New Normal Dan itu dibagi Dalam beberapa fase Dan itu langsung Ditindak alenjuti Dengan rapat Dengan Forkopinda Dengan semua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Tanggal 30 Mei Tahun 2020 Dan kita langsung Sudah Pada saat itu juga Kita mengeluarkan Surat edaran Untuk memulai Pase Tatanan hidup baru Itu Pase pertama Itu yang kita Bisa longgarkan adalah Di rumah ibadah Atau keagamaan Jadi tetapi Itu bukan berarti Itu langsung Kita buka Dan berlangsung Seperti biasa Sebelum pandemi Tetapi Itu dilakukan Dengan protokol Kesehatan yang Sangat ketat Dan itu harus Mendapat Ijin dari Bukus tugas Kemudian itu Kita Review dulu Apakah sudah Cukup bisa Untuk Dibuka dengan Hal-hal Sebagai berikut Misalnya Ada 100 kapasitas Mesjid Atau gereja Itu hanya Diperbalikan 30% saja Kemudian Seperti biasa Protokol ketatnya itu Harus ada Disiapkan Tempat cuci tangan Dengan air yang mengalir Kemudian harus Menyiapkan masker Bagi yang Tidak Atau lupa Datang memakai masker Kemudian ada Harus pengukur suhu Kemudian Menjaga jarak 1 meter Di dalam rumah ibadah Dan Begitupun Karena ini Sudah Minggu lalu Sudah kita laksanakan Misalnya Di gereja katolik Dan di gereja Jemaat Guntupasele Itu tidak ada Kolekti yang berjalan Tetapi ada Kotak-kotak Persembahan Dan dibuat banyak Dari kardus Itu mungkin ada 12 Dan jadi Tidak ada sentuhan Dan itu pun Jam ibadah Kita hanya Isinkan hanya Satu jam saja Paling Paling lama Satu jam saja Jadi itu Diatur oleh Pemuka agama setempat Pengaturannya Jangan sampai itu Melibihi dari 30% dari kapasitas Dengan berbagai macam Teknik yang dilakukan Kemudian Lanjut lagi Mengenai new normal ini Kita juga sudah rapat Dengan Forkopimda Dan Kecamatan Mengenai Pelonggaran Di sektor ekonomi Sektor ekonomi ini Misalnya Pasar Dan restoran Atau rumah makan Dari sebelumnya Hanya sampai Pukul 16 sore Itu sekarang Sudah boleh sampai Pukul 18 Tetapi Itu tetap juga Dengan protokol Kesehatan yang ketat Dan itu Diawasi oleh Baik Petugas dari TNI Polri Maupun dari Satpol PP Jadi itu di sektor Ekonomi Iya Kemudian Sektor pariwisata Ini masih sementara Ada pertemuan-pertemuan Rapat Dan Dengan Objek-objek wisata Dan ini belum kita buka Masih dalam Karena ini Bukan berarti New normal itu Kita sudah bebas Melakukan aktivitas Tetapi Tetap masih Di rumah Tetapi apabila Ada kegiatan yang di luar Boleh asalkan Mengenai persyaratan Persyaratan Protokol Kesehatan yang sangat ketat Jadi untuk Para wisata sendiri Belum Tetapi rencananya Ada 6 objek wisata Yang bisa Akan kita izinkan Tetapi Apabila sudah Berkoordinasi Dan memenuhi Persyaratan yang ketat Terima kasih Terkait juga ini pak Misalnya kan Ada orang yang Sudah mulai Melakukan beberapa Kegiatan Seperti rambu Solo Atau rambutuka Ada yang Jadi itu kan keramaian Identik Kemarin sempat ada yang Saya lihat itu Syukuran rumah adat Nah kira-kira Sudah mendapat izin Atau bagaimana Padahal itu kan Mengumpulkan banyak orang Berdasarkan rapat Dengan Forkopimda Itu belum diizinkan Jadi itu untuk Upacara-upacara adat Belum diizinkan Masih sama dengan Keputusan bersama Waktu itu Dengan Forkopimda Apabila ada Rambu Solo Misalnya Ibadah satu kali Dan besoknya pengumpulan Bisa ibadah Dan langsung dimakamkan Atau Sementara disimpan Dengan protokol kesehatan Tentunya Jadi itu untuk Rambu Solo Dan rambutuka Belum Misalnya Rambutuka ada yang menikah Tetap boleh menikah Tetapi dengan Protokol Hanya beberapa orang saja Yang hadir Dan itu sudah ada Tetapi Sangat dibatasi Dan tidak ada resepsi Hanya pemberkatan nikah Oke Nah terakhir nih Pak Himbauan untuk masyarakat luas Mungkin bisa lebih waspada Atau seperti apa? Ya jadi Himbauan masyarakat Kepada masyarakat Toraja Utara Jadi Pelongkaran ini Bukan berarti Kita sudah bebas Beraktifitas Sebelum masa pandemi Seperti sebelum masa pandemi Tetapi kita tetap Harus hati-hati Dan waspada Dan tidak Berkeliaran Atau berkerumun Di luar rumah Tetapi Ada yang Pemerintah Misalnya itu Ada slogan Empat sehat Lima sempurna Empat sehat itu artinya Pertama pakai masker Kemudian Kemudian yang kedua Adalah Jaga jarak Tidak berkerumun Yang ketiga adalah Rajin mencuci tangan Dengan sabun Di air yang mengalir Kemudian yang keempat Yang sekarang ini Banyak sudah dilakukan Masyarakat disini Adalah Berolahraga Jadi menungkatkan imun tubuh Imun tubuh Kita berolahraga Seperti sekarang ini Banyak yang Ada sepedaan Jogging Nah itu yang keempat Jadi berolahraga Kemudian Menjaga imun tubuh Dengan Misalnya istirahat yang cukup Dan Tetap tenang Artinya disini Jangan panik Jadi misalnya Informasi-informasi Yang tidak jelas Kebenarannya di media sosial Tidak usah diteruskan Kalau belum terkonfirmasi Kemudian yang kelima Yang kelima Adalah Selain Ini tadi Selain Meningkatkan imun tubuh tadi Adalah Makanan-makanan yang bergisi Jadi yang bernutrisi Jadi Ini salah satu hal Mungkin karena Masyarakat Toraja ini Nutrisinya bagus Gisinya bagus Sehingga masih Dalam tahap yang Kita masih dalam zona hijau Dan di tanah Toraja Masih zona kuning Ya mungkin cukup sekian dulu Ya wah luar biasa ya Banyak sekali informasi Yang boleh disampaikan Dari gugus tugas percepatan Dalam hal ini Disampaikan oleh Bapak Yaya Terima kasih banyak Pak untuk meluangkan waktunya Mungkin lain kali Kita bisa ketemu lagi Di acara Jaksa Menyapa Tentunya dengan informasi-informasi terbaru Tentang Covid Dan juga untuk sahabat Solidio FM Dimanapun berada Selain bisa mendengarkan Siaran dari Solidio FM Kita juga nanti akan menyiarkannya Lewat TV Toraja Ataupun lewat Youtube Nah di JurnalTV.com Jadi nanti Kalau mungkin ada yang ketinggalan Dari awal Ini bisa Nonton videonya di Youtube ya Nanti saya akan kembali lagi Untuk bertanya-tanya Kepada Bapak Jeffrey Dan juga ada dokter Tentang Covid Jadi kita jadi dulu Sementara ya Saya Debbie Di Jaksa Menyapa Nah kali ini Dudukkan ke sini kalau mau Saya mau langsung ke Bapak Jeffrey Boleh ya Pak ya Boleh sekali Oke Nah ini mengenai anggaran Kalau Covid kan pasti Ini sudah tentunya Beredar di masyarakat Bahwa memang Sekarang pemerintah Lagi jor-joran Untuk menganggarkan Covid-19 ini Penanganan Covid-19 Nah kira-kira Bagaimana pendampingan Dari pihak kejaksaan Dalam penganggaran Penanganan Covid-19 Gitor Raja Luar biasa Pertanyaannya Mbak Kita ini Ini dari mana ini Penyertifia Atau Pengamat rukum ini Jadi begini Dari beberapa waktu lalu Begitu Dunia mengalami Penyebaran virus Dan dampaknya Sampai ke Indonesia Pimpinan kami Bapak Jaksa Agung Telah Memberikan Petunjuk-petunjuk Langkah-langkah apa Yang harus kita lakukan Termasuk juga Petunjuk dari Bapak Kajati Sulawesi Selatan Dimana Kejaksaan Republik Indonesia Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tanator Harus bisa berperan Aktif Di dalam proses Pembangunan Maupun Penanggulangan Bencana Covid-19 Oleh karena itu Beberapa waktu lalu Pak Jaksa Agung Sudah Mengeluarkan surat edaran Dan juga Bapak Kajati Sulawesi Selatan juga Sudah memberikan Petunjuk-petunjuk Kepada kami Bahwa Kejaksaan Khususnya Kejaksaan Negeri Tanator Harus Berpartisipasi Aktif Di dalam Membantu Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Sehingga Proses Pelaksanaan Dan penggunaan Anggaran Pemerintah Yang bersumber Dari uang negara Untuk Atau dalam rangka Menanggulangi Bencana Covid Itu betul-betul Bisa Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan hukum Yang berlaku Artinya Bahwa di dalam Proses Pemerintah daerah Menangani Masalah Covid Dengan Menggunakan Anggaran daerah Anggaran pemerintah Yang bersumber Dari uang negara Jaksa Harus ikut Berpartisipasi Langsung Sehingga Proses Penggunaan Dana Covid Ini Betul-betul Bisa Dirasakan Manfaatnya Oleh masyarakat Kenapa Jangan sampai Anggaran negara itu Dalam tanda kutip Ya Dalam tanda kutip Disalahgunakan Oleh oknum-oknum Tertentu Itu Ya betul Jadi memang rawan Sekali ya Pak Disalahgunakan Oh iya Rawan Apalagi banyak Kemudian ya mungkin Sekarang orang Betul-betul lagi fokus Di penanganan Jangan sampai ada yang Tanda kutip Betul Bermain Ya Nah kemudian Pak Ini menuju era New normal Ya Nah kalau di lingkungan Kejaksaan sendiri Kira-kira untuk Menerapkannya di kantor Ini sudah diterapkankah Atau baru akan diterapkan Ini new normal Baik Mbak Jadi begini Begitu Informasi Pemberitaan terkait Dengan Penyebaran COVID Itu mulai melanda Di beberapa negara Dan mulai Berdampak ke Indonesia Kami Saya langsung Memerintahkan Agar segera Dilakukan Sosialisasi Pemahaman Terkait dengan Bagaimana kita Menghadapi Penyebaran virus Bukan Menghadapi dalam hal Bukan Artinya dalam hal Bagaimana kita Sebagai masyarakat Atau manusia Menghindari Dari penyebaran virus Oleh karena itu Kalau tidak salah Sekitar tanggal 11 Maret Kami sudah Mengundang Dan meminta Bantuan pihak rumah sakit Lakipadada Maupun rumah sakit Dari sini Dari Turannya Utara Rumah Salah Untuk memberikan Pemahaman Sosialisasi Kepada Seluruh Jaksa Pegawai Tata Usaha Badan keluarganya Di kantor kami Jadi tanggal 11 Maret Sudah kita lakukan Sosialisasi Kemudian Tanggal 11 Tanggal 16 Kami sudah Meminta Bantuan pihak rumah sakit Pihak kedokteran Untuk melakukan Pemeriksaan Suhu badan Di kantor Itu sudah lama Setelah itu Kami melakukan Sosialisasi Di beberapa tempat Tapi khusus Untuk pegawai kami Jaksa Kami wajibkan Untuk Melakukan Dan melaksanakan SOP Atau Petunjuk-petunjuk Baik dari pimpinan Maupun dari Rumah sakit Dalam Menjalani Dan Melakukan Aktivitas Sehingga Kita Betul-betul Bisa terhindar Dari penyebaran virus Contoh Seluruh pegawai Wajib menggunakan Maskel Bahkan Saya senantiasa Menganjur Untuk Menggunakan Salung tanah Di kantor juga Kita sudah siapkan Hand sanitizer Bagi para pegawai Dan para tamu Selain itu Sekarang Kita sudah Melaksanakan Namanya Sidang online Di seluruh Indonesia Jadi Sidang-sidang Penanganan perkara Di persidangan Sudah tidak seperti Kemarin-kemarin Harus hadir di persidangan Jadi sekarang ini Praktiknya Kalau mau sidang Perkara Antara kami Dengan pengadilan Itu Kita lakukan Baik online Jadi Jaksa Tetap di kantor Saksi Kita undang di kantor Hakim Tetap di pengadilan Kita bersidang Menggunakan Sistem IT Jadi Video conference Seperti itu Itu yang kita lakukan sekarang Kemudian juga Setiap Tamu yang datang Kita siapkan Tempat khusus Artinya Kami lebih Tidak lagi Di dalam ruangan Kita lebih ke Luar ruangan Luar ruangan terbuka Begitu juga Kalau kami Melakukan rapat-rapat Kami tetap Melaksanakannya Tetap di kantor Tapi di ruangan terbuka Misalnya di belakang Halaman kantor Itu yang kami lakukan Untuk mencegah Dan menghindari Kalau nanti Ada Orang yang berdampak Atau Sesuatu hal Sehingga kita bisa terhindar Dari OTG Ternyata berarti Di lingkungan Kejaksaan sendiri pun Sudah lama Sudah lama Bahkan sampai Untuk masalah sidang pun Sudah bisa online Luar biasa Nah New normal Kalau kita ke Dr. Andi Rahmat Nah kira-kira Sebenarnya masyarakat Masih sangat awam Sebenarnya Dengan istilah new normal Nah mungkin bisa Dijelaskan sedikit Dengan bahasa Yang mungkin lebih dipahami Oleh masyarakat New normal itu Seperti apa sih sebenarnya Oke Jadi untuk saat ini Pemerintah itu Sedang menggarap Menggarap suatu Keadaan yang kita sebut Dengan keadaan new normal Jadi Jadi beberapa Sebelumnya Sebelum new normal ini Ada kita kenal sebagai PSBB Yaitu pembatasan Dalam skala besar ya Jadi ada beberapa Sektor-sektor Memang yang dibatasi Aktifitasnya Seperti itu Namun yang perlu kita ketahui Bahwa Pandemi COVID-19 ini Belum jelas Kapan berakhirnya Ya Sementara Beberapa sektor itu Akan berpengaruh Terhadap Berlakukannya PSBB ini Maka Pemerintah Sedang menggarap Kondisi yang kita sebut Dengan new normal Jadi beberapa sektor Itu akan dilakukan Pelonggaran Sebenarnya saat ini Belum dilakukan new normal Tersebut Masih dalam tahap Transisi Jadi masih Masih perlu dilakukan Evaluasi Terhadap sektor-sektor Tersebut Ya Apakah sudah bisa Dilakukan pelonggaran Atau tidak Nah Kalau memang sudah bisa Dilakukan pelonggaran Tetap melakukan Protokol-protokol Kesehatan yang ada Nah Jika memang sudah bisa Mencegah penularan Atau transmisi Daripada COVID-19 tersebut Maka new normal itu Mungkin bisa dilakukan Jadi belum Belum semua ya Belum semua Masih dicoba Masih dicoba Bisa diterapkan atau tidak Kalau dalam masa Transisi ini Diperhatikan bahwa Tingkat penyebaran Daripada COVID-19 Di suatu sektor meningkat Maka new normal tersebut Mungkin tidak akan dilakukan Seperti itu Nah Kalau misalnya untuk Pencegahan penularan Dari COVID-19 Di era new normal ini Kira-kira seperti apa Caranya Ya Sudah Sudah banyak ya Sudah banyak Diberitahukan Digaung-gaungkan Mengenai protokol Kesehatan apa Yang harus kita lakukan Sebagai masyarakat Untuk mencegah penularan Atau transmisi Daripada COVID-19 ini Sudah beberapa kali Disebutkan oleh Pemateri sebelumnya juga ya Yang pertama adalah Menggunakan masker ya Menggunakan masker itu Harus dengan benar Jadi masker itu Menutup mulut dengan hidung Ya Di masyarakat kita ini Banyak menggunakan masker Tapi yang ditutup Cuma dagunya Ya Seperti itu Atau cuma mulut Atau cuma mulut Yang perlu diketahui bahwa Penularan Daripada COVID-19 itu Melalui droplet Droplet itu adalah Percikan Jadi kalau kita Lagi bicara Lagi batuk Bersin Ya Itu semua dropletnya keluar Nah Kepentingan menggunakan masker Adalah Untuk Mengupayakan Agar penularan Daripada COVID-19 itu Dapat Seminimalisir mungkin Dengan menutup Jalur Atau keluarnya droplet tersebut Seperti itu Nah Yang kedua adalah Dengan menjaga jarak Dengan menjaga jarak Antara Masyarakat yang satu Dengan masyarakat yang lain Dengan jarak minimal Satu meter Nah droplet yang keluar Dari pasien Misalnya ada pasien Yang terkonfirmasi tersebut Dia tidak akan sampai Ke masyarakat yang lainnya Dengan membatasi jarak Satu meter Seperti itu Nah Yang selanjutnya adalah Rajin melakukan cuci tangan Nah Kita gak Kita gak bisa memastikan nih Kita Kita menyentuh permukaan Apa-apa aja ya Dimana permukaan tersebut Bisa ada saja droplet Droplet yang dapat Menyebabkan infeksi Nah kemudian Ketika kita menyentuhnya Kemudian kita menyentuh mulut Hidung atau mata Itu menjadi resiko penularan Maka dari itu Mengapa kita harus rutin Mencuci tangan Mencuci tangan Dengan menggunakan Air yang mengalir Dengan sabun Atau menggunakan Hand sanitizer Yang berbasis alkohol Seperti itu Ya Jadi sebenarnya Mungkin kebetulan kita Pegang sesuatu Kemudian disitu ada virus Tapi kalau misalnya Belum pegang mata Atau hidung Itu belum ya Belum Jadi Mengapa cuci tangan rutin Setelah kita Memegang Atau menyentuh Benda-benda yang Dipegang oleh Secara universal Oleh orang Itu kita wajib mencuci tangan Soalnya banyak Orang yang Tiba-tiba malah takut Malah takut Padahal sebenarnya Tidak masalah Yang penting Lebih rajin cuci tangan Ya dok Nah Kira-kira nih dok Orang yang paling rentan Untuk terkena Dari virus COVID-19 Ini Siapa Nah kalau kita Berbicara tentang Kerentanan COVID-19 ini Jelas mereka yang memiliki Sistem imun Yang belum terlalu bagus Seperti apa Kondisi misalnya Kondisi anak-anak Nah kondisi anak-anak itu Sistem imunnya Belum berkembang Ya Yang kedua adalah Orang tua Orang tua di atas 60 tahun Pada umumnya Karena proses degenerasi Atau proses penuaan Juga ikut menuakan Sistem imunnya Berarti dia semakin rentan Untuk terjadi infeksi Yang kedua adalah Memang Masyarakat-masyarakat Yang memiliki Kondisi imun yang Tidak terlalu bagus Ya Seperti diabetes Ya Kemudian pasien-pasien Dengan cancer Nah itu Atau penyakit-penyakit imun Yang lain Nah mereka itu Memang pada dasarnya Memiliki penyakit Pada sistem imunnya Sehingga sistem imunnya Kalah Tidak mampu Untuk ketika ada Virus yang masuk Seperti itu Oke Nah saya mau ke Pak Jeffrey lagi nih Pak Ini kita berbicara Mengenai dua kabupaten ya Toraja Utara Tanah Toraja Nah Bapak hampir setiap hari Pasti melintasi Perbatasan Tidak setiap hari Oh tidak setiap hari Setiap ada undangan saja Mungkin seminggu sekali Oke Ya jadi Ini diperbatasan ini Masih banyak sekali Yang kontroversial Di masyarakat lah Mereka agak bingung Ini apalagi di Taratoraja Itu semakin diperketat Dengan kemarin Adanya pasien positif lagi ya Nah ODP ODP ya Kemarin Pasien konfirmasi Pasien positif Tor konfirmasi ya Tor konfirmasi positif Iya Nah Banyak yang sebenarnya Masih bingung ini Kira-kira Apa ya syarat-syarat Supaya kita bisa melintas Di perbatasan Soalnya biasa kadang Penumpukan ada Malah ada yang harus Putar balik Untuk lewat perbatasan Itu seperti apa Pak Kemarin-kemarin Jadi begini Mbak Ya Jadi saya hanya bisa Menyampaikan keputusan Rapat Forkopinda Bahwa Rapat Forkopinda Kami dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja Sudah disepakati bersama Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja Di perbatasan Antara Tanah Toraja Dengan N Rekang Disitu Wah daerah Salubarani Salubarani Itu memang lebih Diperketat Penjagaan Pengamanan Maupun keluar masuk Orang Ataupun kendaraan Kenapa begitu Karena Disitulah Pintu masuk Masyarakat Manusia Kendaraan apapun itu Yang datang Dari luar Tanah Toraja Masuk ke Kabupaten Tanah Toraja Itu bisa ada Dari Makassar Dari Palopo mungkin Dan berbagai daerah Macam-macam Itu yang diperketat Jadi disitu memang Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja Berdasarkan Surat Pak Bupati Tanah Toraja Telah Menghimbau Bahwa Semua yang masuk Ke Tanah Toraja itu Melewati Perbatasan Yang tadi saya sampaikan Harus Membawa Surat Keterangan Kesehatan Dan sudah Rapi tes Itu Jadi harus rapi tes Ya Suratnya juga harus Di bawah Itu keputusan Namun kemarin Terkait dengan Perbatasan Antara Kabupaten Tanah Toraja Dengan Toraja Utara Mungkin agak Lebih Diperlonggar Jadi Pembicaraan Waktu itu Yang diperketat Sekali adalah Orang Atau masyarakat Dari luar Yang masuk Di dua Kopaten Berarti di Perbatasan Lu Juga ya Perbatasan Kaliakan Betul Dari kaliakan Itu memang Sangat diperketat Terkait dengan Surat Kesehatannya Terkait dengan Hasil Rapi tesnya Itu betul-betul Diperketat Itu yang Saya ikuti Dalam Rapat Muspidah Atau Fulkupindah Pada waktu itu Nah kemudian nih Pak Ada isu Yang bahkan Sempat ditanggapi Sendiri oleh Bapak Gubernur Katanya Pandemi Covid-19 ini Bertujuan Untuk memperkaya Beberapa pihak Nah contoh Misalnya Pihak rumah sakit Entah dokter Nanti mungkin dokter Bisa langsung dijawab Ini mudah atau enggak Mentang-mentang Anggarannya banyak Tiba-tiba Seperti itu Inilah Inilah Dampak Dari suatu Kebijakan Pemerintah Karena Pemerintah pusat Sudah Memberikan Beberapa Kebijakan Terkait dengan Bencana Covid ini Contoh Masalah Penganggaran Ya Pemerintah daerah Semuanya Namanya Anggaran Itu sudah Mereka tetapkan Di awal tahun Ya Contoh Penggunaan Anggaran 2020 Itu sudah ada Penetapan APBD Namun Begitu terjadinya Covid Tentu Pemerintah Pusat Segera mengambil Kebijakan-kebijakan Melalui Para menteri Dulunya Daerah Bisa melakukan Pembangunan Dengan sumber Dana DAK Maupun DAK Sekarang kan Tidak bisa Karena sudah ada Surat Dari pemerintah pusat Nah Yang rawan Sekali Mbak Jangan Sampai Penggunaan Penggunaan Dana itu Yang diberikan Oleh pemerintah Baik kepada Pemerintah daerah Maupun kepada Pihar rumah sakit Jangan sampai Disalahgunakan Kenapa Kalau nanti Salah Penggunanya Tidak tepat Sasaran Ya Yang kami Khawatirkan Bisa Berdampak Kepada Tindakan Atau Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Itu yang kita Mau jagakan Ini orang negara Banyak sekali Informasi Keluhan dari Masyarakat Soal itu Ya Sementara Berjalan ini Orang sudah Barang ribut Pasti enggak tahu Pasti enggak tahu Orang bilang Ini apa Kok saya enggak dapat Kenapa begini Iya kan Nah Saya selalu Sampaikan Kepada beberapa Rekan-rekan kita Di pemerintah Daerah Tolong Tolong Ini uang negara Namanya Uang negara Ini ada Tata cara Pembayaran Dan penggunaannya Bukan Suka-suka kita Ini bukan Uang pribadi Pemerintah Pusat Sudah memberikan Beberapa Ketentuan Ketentuan Yang harus Diikuti Sesuai dengan Aturan hukum Yang berlaku Ini yang harus Dipegang Memang Banyak Suara-suara Di luar Yang saya dengar Contoh Ada masyarakat Yang tidak menerima Iya kan Pasti Tapi Contoh ya Misalnya Di beberapa dinas Dinas sosial Kesehatan Dan sebagainya Itu ada persyaratan Misalnya Contoh yang umum Dia harus punya kakak Iya kan Dia harus punya kakak Kartu keluarga Nah Ada dana-dana Pemerintah pusat Yang malah lebih Rinci lagi Pemerintah pusat Menyelurkan dana Sekaligus Memberikan juga Data-data Terkait Masyarakat Yang menerima Bahkan Dari pemerintah pusat Dia Mereka kirim juga Kakaknya Sekalian Nomor kakaknya Jadi sudah jelas Bahwa penggunaan dana itu Sudah diatur oleh pemerintah Kita tidak boleh mengambil Suatu kebijakan Tanpa ada dasar hukumnya Kebijakan tanpa ada dasar hukum Tanpa ada aturan hukum Positif yang mengatur Itu namanya Perbuatan melawan hukum Melanggar Walaupun ini untuk Kepentingan rakyat Oleh karena itu Pemerintah daerah Harus jernih Dan cermat Menanggap Persuat ini Masih banyak hal Yang bisa dilakukan Untuk memperbaiki itu Bisa juga menyuratkan Pemerintah daerah Tidak masalah Berarti tetap salah Kalau misalnya begini Tidak cukup Misalnya harusnya Yang tidak mampu Itu ada 50 Nah terus Yang terdaftar Yang bisa dapat bantuan Hanya 20 Nah kalau misalnya Dibuat Supaya semuanya dapat Tapi kurang dari aturan Uangnya kurang Itu salah atau tepat Itu kan untuk Kepentingan Misalnya kan Misalnya semuanya Harusnya memang dapat Ada yang memang pantas Untuk dapat Tapi kebetulan tidak dapat Kemudian inisiatif orang Kita bagi rata Atau seperti apa Itu salah kah Atau seperti apa Ini mbak Nanyanya memang Susah-susah Giga ini Ya mbak ya Saya ini Menampakannya Selaku Pendegah hukum Ya Hukum itu Dijunjung tinggi Apapun yang terjadi Sakit hati pun Kita harus melaksanakan Hukum itu Itu gak bisa Ditawar-tawar mbak Karena Kita ini Pendegah hukum Kalau misalnya Kita melihat hal Seperti itu terjadi Ya Saya sempat bilang Sama Keluarga saya Kalau itu terjadi Kau keluarkan uangmu Kalau merasa kasian Bukan uang negara Karena uang negara Sudah diatur oleh negara Gak bisa sembarangan Kita lakukan Ada juara Mbak kasian Dia sudah begitu Saya harus memilih Antara kasian Atau melanggar Aturan hukum Nah itu Ya Memang susah ini Disitu Wah disinilah Waktunya kita Menunjukkan Belas kasih Jangan karena Hanya dikekang oleh Aturan hukum Kita tidak bisa Membantu orang lain Tapi Usahakan dan Laksanakan Sesuai aturan Berlaku Jangan melanggar Ya soalnya Banyak masyarakat juga Yang berpikir bahwa Bantuan Misalnya bantuan dari pusat Itu diatur oleh Pemerintah daerah Katanya Nah jadi Oh saya tidak dapat Oh yang ini dapat Ya sebenarnya masih banyak sih Harus banyak edukasi Di masyarakat Nah Nah selama bulan April sampai Juni nih Pak Atau yang Kita sudah mulai Resa-resa Tentang Covid Nah kira-kira Kalau dari Kejaksaan sendiri Bapak Jeffrey sendiri Melihat Masyarakat ini Seperti apa sih Apakah Panik berlebihan kah Apakah kita Cuek Terlalu cuek kah Atau seperti apa Kita khusus di Toraja Pak Mungkin awalnya Agak panik ya Tapi begitu Saya lewat di jalan tadi Saya lihat Kau orang enggak pakai Masjid Saya disantai aja Saya ngeling-ngeling kepala itu Itulah faktor Yang kita Hadapi sekarang Ini saya Bukan bicara Sebagai Dalam Dalam kapasitas Bicara masalah hukum Tapi bicara Masalah sosialisasi Sosial Kalau saya lihat Di lapangan Kelihatannya Ada yang sudah mulai jenuh Ada yang sudah mulai jenuh Jenuhnya kenapa ya Saya lewat jalan tadi Jalan-jalan orang Enggak pakai masker Dua orang Saya lihat Baru apa-apa Kayaknya Sudah kuat itu Staminanya Tapi itulah yang terjadi Bahwa persoalan Yang kita hadapi ini Harus saya sampaikan Sekarang mungkin Nanti Minta tolong Ibu Dari rumah sakit Dari rumah sakit Maupun Pak dokter Bisa menyampaikan Ini barang Belum ada obatnya Ya Kami Dan saya pribadi Secara akal pikiran Berpikir Sampai kapan sih Ini persoalan selesai Sampai kapan Wabak covid ini berakhir Kita tidak tahu Sampai saat ini Pemerintah berusaha Memberikan kebijakan-kebijakan Demi kepentingan rakyat kita Untuk menolong rakyat kita Oleh karena itu Kita harus mampu Menghadapi ini Tidak boleh menyerah Ya seperti judul lagu Jangan menyerah Nah itu dia Kira-kira seperti itu Ya jadi Ya Awalnya memang panik Tapi mungkin karena Jenuh Jenuh Yang tidak biasa Pakai masker Yang malas pakai masker Harus pakai masker Setiap hari Jadi mungkin Ada rasa jenuh Nah Pak dokter dulu Nah tadi pak Sempat saya bahas bahwa Yang isu itu Yang katanya Dinikmati dokter Apakah dokter sudah menikmatinya Sama sekali belum ya Jadi itu Beritanya itu hoax ya Jadi Kita tidak bisa Pungkir bahwa sekarang Media sosial itu Sangat masif sekali ya Jadi banyak orang yang Sangat terpengaruh Oleh berita-berita hoax Ya Salah satunya Salah satunya Berita tersebut Bahwa Pihak yang diuntungkan Adalah pihak Tenaga kesehatan Dan rumah sakit Ya Tapi yang perlu diketahui Bahwa sebenarnya Kami selaku dokter Kalau saya secara pribadi ya Kami itu Tidak pernah menyalahi Terhadap panduan Apa yang ada Ya Banyak sekarang yang beredar Di masyarakat Bahwa pasien Sengaja dibuat Diagnosis sebagai COVID Seperti itu Itu sangat salah sekali Ya Karena kami tetap Memiliki panduan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Mengenai Bagaimana cara Mendiagnosis dan terapi Pasien-pasien Entah pasien tersebut ODP PDP Ataupun pasien yang Terkonfirmasi positif Dan kami selaku dokter Tidak akan pernah Menaikkan status pasien Seperti itu Jadi pasien misalnya Tiba-tiba Dengan keluhan ini Kita langsung Mendiagnosis sebagai COVID Tidak Kan itu sudah ada Panduannya Ya Dan bayangkan Selaku dokter itu Jika kita melihat pasien Itu kita menggunakan APD Alat pelindung diri Yang luar biasa Panasnya Seperti itu Dan itu bukan Berjam-jam kita gunakan Nah saya rasa Semua dokter Tidak ada yang mau Seperti itu Semua dokter Tidak ada yang mau Ada pasien yang Konfirmasi positif Seperti itu Tidak akan ada dokter Jadi tidak benar Bahwa Tidak benar Pasien positif itu Bisa dibuat-buat Tidak Soalnya Dulu pernah dok Ini isu yang sudah lama sih Sebenarnya Yang pasien 01 Katanya kan Memang beda-bedakah Jangka penyembuhan orang Atau misalnya Yang misalnya Kayak positif kemarin Kemudian Cuma berapa hari Kemudian diswip lagi Langsung negatif Iya Berbedakah setiap orang atau Jelas sangat berbeda Jelas sangat berbeda Tergantung daripada Virulensi virusnya itu sendiri Menginfeksi tubuh manusia Yang kedua adalah Faktor Hostnya sendiri Pasiennya sendiri Apakah imunnya kuat Yang keselanjutnya Bagaimana pengobatan kita Selama kita mengobati Pasien tersebut Jadi jelas Sangat berbeda Antara satu pasien yang lain Dan pasien yang lain Terhadap fase penyembuhannya Itu berbeda pasti Nah kalau misalnya Di tes positif rapid Nah baru rapid Kalau misalnya rapid itu sendiri Tingkat akurasinya Atau ketepatannya Untuk corona sendiri Itu berapa persen Ataukah ada misalnya Indikasi lain ini positif Karena apa Kalau untuk rapid test sendiri Fungsi dari rapid test Jadi berdasarkan panduan Kementerian ya Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Bahwa Pemeriksaan baku emas Atau gold standard Untuk COVID-19 ini Tetap dengan melakukan PCR Ya Dengan menemukan materi genetik Daripada virus COVID-19 itu Rapid test itu sendiri Bukan mendeteksi virusnya Tapi mendeteksi antibody-nya Seperti itu Antibody itu adalah protein Yang ada di dalam darah Yang ada di dalam darah Yang dihasilkan Oleh karena infeksi Suatu virus Seperti itu Jadi rapid test yang positif itu Belum bisa memegakkan Bahwa pasien tersebut Adalah pasien terkonfirmasi COVID-19 Belum Masih bisa banyak penyebab yang lain Misalnya ada protein yang lain Di luar protein antibody Yang dihasilkan oleh virus COVID-19 tersebut Yang dideteksi oleh rapid test Jadi rapid test yang positif Belum memastikan Bahwa pasien tersebut Terkonfirmasi positif Positif corona Corona Jadi harus kita lanjutkan Ke pemeriksaan swab Atau PCR Ya Nah untuk mengenai Sensitifitas Sensitifitas Dan spesifitasnya adalah Beberapa studi itu Beda-beda Ya Alat test Rapid test yang satu Berbeda dengan alat rapid test yang lain Seperti itu Dan sampai sekarang Belum ada alat rapid test Yang digunakan sebagai gold standard Oke Sebagai penyaringan Ya Begitu belum ada Jadi kalau ditanya Sensitifitas dan spesifitasnya Sampai saat ini belum ada Belum ya Setiap kit berbeda-beda Setiap alat berbeda-beda Seperti itu Oke dokter Aman tidak ya Kita ke rumah sakit Nah contoh Banyak orang-orang yang memang Sudah melakukan rutin kontrol Tetapi karena takut Ke rumah sakit Ah jangan-jangan Nanti saya ke rumah sakit Malah kena di jalan Atau kena di rumah sakit Nah kira-kira Aman tidak Kalau kita berkunjung Ke rumah sakit sekarang ini Itu jelasnya Kalau pasien covid kan Di isolasi Oh betul Mungkin nanti boleh ditambahkan Iya Nanti saya dibantu ya Sama anak saya Jadi gini Semenjak pemerintah Semenjak pandemi covid-19 ini Terjadi ya Pemerintah itu memang Sudah telah mengajurkan Menghimbau Kepada seluruh masyarakat Untuk stay at home Tidak terkecuali Pasien-pasien Dengan penyakit kronis Ya Tapi yang perlu diketahui lagi ya Bahwa pandemi covid ini Tidak tahu Kapan berakhirnya Ya Sementara pasien-pasien Dengan penyakit kronik Jika dia tidak kontrol Ke rumah sakit Penyakit yang sudah ada Sebelumnya ini Seperti DM Hipertensi Penyakit jantung Ginjal Dan lain-lain Bisa saja tidak terkontrol Nah bisa saja penyakit ini Yang menyebabkan Mengancam nyawanya Seperti itu Ya Oleh Maka dari itu Sebenarnya pada kondisi saat ini Pasien-pasien Dengan penyakit kronik Itu dibolehkan Boleh 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 untuk kontrol Ke rumah sakit Namun Tetap Menerapkan Protokol kesehatan Yang sudah ditentukan Oleh pemerintah Nah kalau di rumah sakit Lagipada ada ini sendiri ya Setiap pasien itu Sudah di Anjurkan untuk menggunakan masker Menggunakan masker ya Kalau misalnya pun Mereka tidak punya masker Kita sediakan Di post screening Atau misalnya Di loket pendastaran Ya Tapi kami tetap menyarankan Untuk menggunakan masker Bawa sendiri masker dari rumah Kemudian Di ruangan tunggu Poliklinik ini ya Itu tempat duduknya Sudah dibatasi Jaraknya satu-satu meter Ada tanda Dipasangin tali ya Jadi otomatis Kan kalau tanda Biasa pasiennya Rewell Tetap duduk Ini sudah dipasangin tali Maka tidak bisa duduk lagi Di berbagai spot-spot Di rumah sakit itu Sudah ada tempat Untuk cuci tangan Walaupun sebenarnya Kami mengajurkan Kepada Masyarakat Atau pasien Yang mau berkunjuk Rumah sakit Untuk membawa Hand sanitizer sendiri Lebih praktis Dan kalau misalnya Sudah menyentuh Benda-benda Di sekitar rumah sakit Bisa cepat cuci tangan Seperti itu Mungkin bisa ditambahkan Dari Ibu Beatrix Dari Kami sendiri Selaku manajemen Rumah sakit Jadi kami memastikan Bahwa Penularan yang COVID-19 Terutama karena rumah sakit Kami merawat Pasien konfirmasi positif Kami dari manajemen Memastikan bahwa Tidak akan ada Risiko penularan Jadi Pasien yang Terkonfirmasi positif Ini sudah dipisah Jalurnya Bahkan mulai dari Kedatangannya Jadi dari Kedatangan pasien Yang COVID-19 Terkonfirmasi Ini sudah berbeda Jalurnya Dengan pasien Yang non-COVID Pada umumnya Kemudian ruang perawatannya Itu jauh sekali Di belakang Dan itu memang Terpisah dari Ruang perawatan yang lain Jadi memang Risiko penularan itu Kami minimalkan Dan kemudian Ada banyak Protokol-protokol Yang kami terapkan Seperti Begitu Masuk Tadi sudah dijelaskan Oleh dokter Andi Rahmat Bahwa Baik dia masuk Dari rawat jalan Ataupun dari UGD Untuk kasus emergensi Atau rawat inap Itu kita sudah Menyiapkan Masker Kalau yang tidak Mau membawa masker Bukan hanya untuk Pasiennya Tapi keluarga Pasiennya juga Kemudian kita Lakukan protokol Seperti Pemeriksaan suhu Meriksa Di rapid test Walaupun tadi Rapid test Bukan gold standard Tetapi Setidaknya ada Gambaran umum Apakah ada infeksi virus Atau tidak Kemudian Kami juga Melakukan setiap hari Penyemprotan Terus Ruangan Disterilkan Setiap hari Baik itu Di poliklinik Maupun di ruang perawatan Kemudian Untuk Assessment Atau untuk Screening itu Kami punya Kami Bikin Batasan Kami bikin Proteksi Sehingga Tidak ada penularan Dari petugas Ke pasien Maupun dari Pasien ke petugas Baik itu Di Pendaftaran Loket pendaftaran Di UGD Maupun di Kamar periksa Dokter sendiri Dan Spot cuci tangan Itu sangat banyak Sekali Di rumah sakit Hampir Kurang dari Satu meter Ada lagi Dan disediakan Juga Sabun Yang Memadai Terus Mau tambahkan Lagi Dari dokter Tadi Kalau saya Terkait Apoteker Kan banyak Pertanyaan Apa sih Yang bisa dilakukan Obat apa Yang bisa diminum Untuk mencegah Tertularnya COVID-19 Pada prinsipnya Seperti yang dokter Bilang tadi Meningkatkan Daya tahan tubuh Maka Obat-obat Yang Suplemen Atau vitamin Yang Dipakai Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Salah satunya Vitamin C Dosis tinggi Yang Bahkan Sudah mulai Langkah Lagi Itu harus Minum setiap Hari Untuk Vitamin C Dosis tinggi Vitamin C Sendiri Itu kan Vitamin yang Larut Dalam air Jadi sehingga Tidak ada Risiko menumpuk Dalam tubuh Selama Tetap Mengkonsumsi Air Minum Minum air Yang cukup Jadi Jangan sampai Mengkonsumsi Vitamin C Sudah dosis Tinggi Terus Tidak minum Pula Terutama Kita yang Di daerah Yang dingin Ini kan Jadi malas Minum Sehingga Itu ada Potensi Bisa menumpuk Menumpuk Karena tidak Dikeluarkan Dari tubuh Karena Dia bisa Keluar Dari tubuh Karena Dia larut Dalam air Terbawa Oleh air Jadi Kalau kita Kurang Minum air Maka Ada potensi Menumpukan Kemudian Memilih Vitamin C Itu Karena Punya Efek Asam Sehingga Sebisa Mungkin Memilih Vitamin C Itu Yang Non Asidik Jadi Yang Tidak Mengenai Asam Tidak Berpengaruh Terhadap Lambung Kemudian Untuk Yang Sediaan Evervation Evervation Itu Yang Kayak Tablet Dimasukin Ke air Harus Dimasukin Ke air Dulu Kemudian Keluar Gelembung Gasnya Nah Itu Untuk Penderita Yang Memang Sudah Punya Emah Itu Tidak Disarankan Karena Gasnya Itu Bisa Memicu Asam Lambung Sehingga Untuk Evervation Itu Disarankan Bagi Yang Tidak Punya Keluhan Dengan Emahnya Kemudian Satu Lagi Terkait Obat Banyak Yang Menganggap Bahwa Karena Tadi Di Sosial Media Itu Media Terlalu Masif Sekarang Ini Bahwa Pencegahannya Itu Bisa Dengan Minum Kloroquine Kloroquine Itu Obat Malaria Tetapi Memang Punya Aktifitas Terhadap Materi DNA Sehingga Dipilih Untuk Apa Jadi Salah satu Pengobatan Untuk Covid-19 Tetapi Bukan Pencegahan Jadi Obat Kloroquine Ini Termasuk Obat Yang Keras Jadi Tidak Bisa Diminum Tanpa Resep Dokter Dan Bukan Ditujukan Untuk Pencegahan Tapi Untuk Pengobatan Mungkin Mungkin Itu Kita Masuk Dalam Sesi Terakhir Tapi Kita Jangan Dulu Sebentar Ya Oh Ya Untuk Informasi Sahabat Soleh DFM Dimana Pun Berada Untuk Siaran Kita Yang Tidak Mengikuti Dari Awal Itu Nanti Bisa Menyaksikan Videonya Kita Di Channel Toraja TV Di Youtube Dan Juga Di Jurnal TV Jadi Bincang Bincang Kita Hari Ini Itu Jaksam Apa Program Jaksam Menyapa Jadi Kita Jada Sebentar Kembali Lagi Bersama Saya Debbie Kita Masuk Di Segment Terakhir Hari Ini Nah Sebelum Saya Ke Bapak Jeffrey Saya Mau Dari Segi Medis Dulu Nah Ini Sekarang Beberapa Objek Wisata Sudah Mulai Akan Dibuka Kemudian Untuk Bepergian Keluar Daerah Sudah Istilahnya Mulai Satu Persatu Dibuka Nah Kira-kira Buat orang yang Rindu Sekali Karena Kebanyakan Di rumah Saja Rindu Untuk Travelling Kira-kira Tips Travelling Yang aman Kira-kira Dari Segi Medis Itu Seperti Apa Biar Tetap Aman Mungkin Saya Coba Menjelaskan Sedikit Jadi Untuk Travelling Keluar Kota Mungkin Pertanyaan Yang pertama Yang harus Ditanyakan Kediri Sendiri Apakah Betul-betul Perlu Pergi Karena Seperti yang Kita ketahui Bahwa Kita belum Sepenuhnya Memahami Bagaimana COVID-19 Ini Bekerja Masih Terus Berkembang Dan Status Dari COVID-19 Ini Belum Ditetapkan Apakah Sudah Selesai Atau Belum Belum Bahkan Obatnya Sendiri Vaksinnya Sendiri Belum Belum Ditemukan Sehingga Ketika Kita ingin Travelling Karena Sudah Jenuh Di rumah Saja Pertanyaan Pertama Yang harus Tanyakan Apa Apa Kepentingan Apakah Betul-betul Saya Perlu Pergi Seandainya Dalam Kondisi Bahwa Situasinya Memang Emergensi Dan Tidak Bisa Ditunda Lagi Maka Protokol Kesehatan Itu Tetap Harus Diterapkan Sebisa Melakukan Perjalanan Dengan Kendaraan Pribadi Sebisa Mungkin Kemudian Tetap Menerapkan Protokol Tadi Yang Sudah Disampaikan Bahwa Memakai Masker Hindari Kerumunan Terus Bawa hand sanitizer Terus Menjaga Misalnya Seandainya Harus Naik Pesawat Menjaga Jarak Di Pesawat Gitu Apa Dan Itu Tadi Tetap Menghindari Kerumunan Dan Jaga Jarak Gitu Mungkin Dari Dokter Jadi Meskipun Saat Ini Sudah Dalam Masa Transisi Istilahnya Tapi Yang perlu Saya Sampaikan Kepada Masyarakat Adalah Bahwa Jangan Jadikan Ini Sebagai Pelampiasan Kita Sudah Dikurung Selama Tiga Bulan Jangan Jangan Sampai Dalam Masa Transisi Ini Kita Jadikan Sebagai Ajang Pelampiasan Sebisa Mungkin Jika Tidak Ada Urusan Jangan Keluar Tetap Jangan Keluar Di Rumah Tetap Jangan Keluar Di Rumah Kita Ayo Kita Sama Sama Covid-19 Di Indonesia Ini Belum Mencapai Puncaknya Intinya Belum Mencapai Puncaknya Seperti Itu Belum Ada Tanda Tanda Landainya Menurun Sementara Jika Masyarakat Bersikap Acu Mengabaikan Protokol Kesehatan Entah Sampai Kapan Kita Covid-19 Di Indonesia Beberapa Bulan Yang Lalu Pakar Epidemiologi Di Indonesia Menyatakan Bahwa Dengan Menerapkan PSDB Yang Ketat Maka Covid-19 Ini Dijadwalkan Pada Awal Juni Akan Segera Menghilang Tapi Sampai Sekarang Bagaimana Malah Meningkat Sampai Dan Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Lagi Membaca Mengenai Data Epidemiologi Kapan Selesain Covid-19 Ini Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Tau Karena Kenapa Karena Sekarang Masyarakat Sudah Mulai Acu Tak Acu Sudah Mulai Keluar Tidak Ada Urusan Seperti Itu Dan Yang Perlu Saya Edukasi Kita Tidak Bisa Pungkirin Bahwa Sektor Ekonomi Masyarakat Kita Ini Agak Terganggu Dengan Diterapkannya PSBB Beberapa Toko Dan Lain-lain Itu Seakan Rugi Seperti Itu Karena Tidak Ada Pemasukan Seperti Itu Nah Dengan Masa Transisi Ini Mungkin Sektor-sektor Tersebut Sudah Mulai Dilonggarkan Tapi Mohon Kepada Sektor-sektor Pertokuan Atau Pasar Atau Supermarket Seperti Itu Tetap Melakukan Protokol Kesehatan Satasi Jam Operasional Dan Selain Itu Menetapkan Protokol Protokol Kesehatan Yang saya Sudah Jelaskan Sebelumnya Seperti Itu Nah Dokter Kalau Misalnya Kita Tidak Traveling Dulu Nah Kalau Misalnya Kita Ke Salon Mungkin Karena Sudah Terlalu Capek Sesekali Memanjakan Diri Boleh Kan Boleh Atau Tidak Yang Jelasnya Adalah Tetap Melakukan Protokol Kesehatan Seperti Itu Kalau Misalnya In case Atau Kasusnya Mau ke Salon Pastikan Salon Itu Menggunakan APD Petugasnya APD Standar Aja Kaca Mata Masker Atau Penutup Wajah Bila Perlu Kemudian Rajin Melakukan Sterilisasi Terhadap Alat Cukurnya Itu Terutama Seperti Itu Jadi Sebenarnya Boleh Yang penting Tetap Mengikuti Protokol Protokol Kesehatan Saya Pak Terakhir Himbawan Masyarakat Yang awalnya Mungkin patuh Tapi Lama-kelamaan Karena Woson Sekarang Sudah mulai Ngeyel Sudah mulai Acu-tacu Kira-kira Seperti apa Pak Ya Tentu Kami bagian Daripada Pemerintah Sangat Mengharapkan Kepada Seluruh Masyarakat Khususnya Kepada Masyarakat Di dua Kabupaten Ini ya Baik di Tanah Toraja Maupun Toraja Utara Saya Kembali Saja Apa Yang sudah Disampaikan Oleh Para Dokter Bahwa Penyakit Atau Virus Ini Masih ada Masih ada Oleh karena itu Apa yang sudah Disarankan oleh Pemerintah Maupun Petugas Kesehatan Sejogjanya Kita Turuti Saya Pribadi Sendiri Juga Sama Dengan Orang Lain Merasa Kenapa Kok Ini Lama Sekali Kita Bergerak Mau Bekerja Enggak Bebas Tapi Tapi Tadi Kita Sudah Mendengarkan Penjelasan Dari Pihak Rumah Sakit Dan Dokter Bahwa Kita Betul Betul Hindari Yang Tadi Saya Tidak Usah Ulangi Lagi Kita Betul Betul Harus Memproteksi Diri Kita Dengan Apa Yang sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Maupun Pihak Rumah Sakit Maupun Kedokteran Yang Ada Dalam Bergerak Dalam Beraktifitas Sejogjanya Apa Yang Sudah Disampaikan Tadi Menggunakan Masker Kalau Bisa Ada Sarun Tangan Menggunakan Sarun Tangan Menghindari Kumpul Rame Rame Jangan Terlalu Banyak Kegiatan Di Luar Rumah Itu Harus Kita Terapkan Kenapa Yang Saya Sampaikan Obatnya Belum Ada Kalau Obatnya Sudah Ada Saya Yang Jalan Jalan Karena Ngapain Mota Obatnya Sudah Ada Itu Yang Para Pemerintah Harus Memahami Bahwa Pemerintah Ya Daerah Maupun Pihak Manapun Yang Menghimbau Kepada Kita Sekalian Semua Agar Betul-betul Kita Terhindar Dari Penyakit Dan Penyebaran Virus Corona Inilah Bagian Dari Fungsi Kami Kejaksaan Negeri Tanah Teraja Juga Berusaha Bagaimana Caranya Supaya Informasi Edukasi Kehidupan Kita Sehari Dalam Menghadapi Penyebaran Virus Itu Kita Bisa Aman Bisa Selamat Ya Bukan Berarti Bahwa Dengan Kita Mengikuti Atau Mendengarkan Penyampaian Dari Pihak Rumah Sakit Mampu Dokter Kita Bisa Selamat Ya Itu Kita Berdoa Pada Tuhan Itu Pasti Tapi Apa Yang Kita Diskusikan Apa Yang Disampaikan Hari Ini Adalah Langkah Langkah Awal Bagaimana Kita Bisa Terhindar Dari Virus Corona Satu Hal Saya Ingatkan Kepada Seluruh Masyarakat Virus Masih Terus Berdampak Virus Ini Masih Terus Menyebar Obat Yang Tidak Ada Atau Belum Ditemukan Sampai Saat Ini Oleh Karena Itu Sambil Bekerja Kita Senantiasa Harus Berdoa Itu Saja Terima Kasih Ya Mungkin Ada tambahan Pak Dari Pak Aril Silahkan Terima Terima Kasih Tambahan Sedikit Karena Salah satu Program Jaksa Menyapa Adalah Program Bidang Saya Itu Bidang Di Intelijen Di Kejaksaan Negeri Tanah Turaja Jadi Program Ini Ada Beberapa Program Salah Satunya Jaksa Menyapa Itu Satu Tahun Itu Tidari Tiga Program Jaksa Menyapa Yang Kedua Ada Program JMS Jaksa Masuk Sekolah Karena Wilayah Kami Ada Dua Wilayah Wilayah Kabupaten Tanah Toraja Dan Toraja Utara Tinggal Kami Membaginya Misalnya Contohnya Di Tanah Toraja Ada Beberapa Sekolah Yang Masuk Program JMS Jaksa Masuk Sekolah Nah Ada Penyuluhan Hukum Masyarakat Itu Kami Sudah Melaksanakan Tinggal Satu Program Lagi Yang Kami Belum Melaksanakan Hanya Jaksa Masuk Sekolah Disitu Beberapa Kami Bisa Maupun Anak Sekolah Bagaimana Cara Mengenali Hukum Misalnya Contohnya Melakukan Pemukulan Kepada Teman Atau Apa Itu Ada Pelanggarannya Itu Ada Aturannya Sehingga Dari Awal Kami Sebagai Jaksa Ingin Betul-betul Bahwa Anak Sekolah Harus Hukum Dari Awal Didikan Sampai Sudah Besar Itu Sudah Tahu Mengenai Aturan Hukum Mungkin Itu Saja Ya Berarti Lebih ke Program Jaksa Menyapa Dari Kejaksaan Selain Jaksa Menyapa Ada Jaksa Masuk Sekolah Kesimpulan Untuk Segmen Jaksa Menyapa Kita Hari Ini Mengenai Penarapan Neonormal Yang Rencananya Kita Akan Coba Di Toraja Utara Kalau Memungkinkan Bisa Dilaksanakan Karena Memang Kita Belum Tahu Sampai Kapan Pandemi COVID-19 Ini Akan Berlalu Dan Seperti Yang Dikatakan Oleh Dokter Andi Tadi Bahwa Ini Grafiknya Masih Terus Naik Kita Belum Tahu Kapan Turunnya Jadi Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Itu Tetap Harus Menerapkan Tataran Hidup Baru Yang Tidak Biasa Pakai Masker Harus Pakai Masker Yang Susah Cuci Tangan Tetap Harus Cuci Tangan Jadi Kita Tidak Bisa Menolak Ini Kalau Kita Menolak Berarti Kita Menyerah Dan Resikonya Pasti Besar Kemudian Bijak Bermedia Sosial Jadi Jangan Sampai Karena Banyak Berita-berita Hoax Yang Belum Dikter Konfirmasi Beritanya Kemudian Kita Karena Mau Dibilang Oh Saya yang Pertama Menyebarkan Ini Saya yang Pertama Seperti Banyak Kasus Ya Pak Penyebaran Hoax Itu Sudah Luar Biasa Ditangani Oleh Pihak Kepolisian Atau Ya Itu Sudah Banyak Yang Diberi Efek Jerah Ya Jadi Kita Harus Bijak Bermedia Sosial Kalau Memang Beritanya Positif Lebih Banyak Disebarkan Tapi Kalau Negatif Dicek Dulu Benar Atau Tidak Kemudian Kerjasama Di Masyarakat Itu Sangat Penting Ya Jangan Cuma Misalnya Saya Merasa Bahwa Saya Sehat Ya Sudah Saya Gak Pakai Masker Atau Satu Orang Saja Yang Pakai Masker Itu Sebenarnya Percuma Ya Pak Jangan Sampai Yang Misalnya Yang Sehat Malah Jadi Sakit Jadi Betul Harus Ada Kerjasama Di Masyarakat Karena Kenapa Vaksin Belum Ada Jadi Vaksin Belum Ada Kalau Sudah Ada Seperti Kata Pak Jeffrey Tadi Kalau Vaksin Sudah Ada Beliau Langsung Traveling Semua Kita Diajak Kemudian Tadi Juga Ada Dari Dokter Bahwa Sudah Aman Ke rumah sakit Tetap Aman Jadi Untuk Sahabat Soal FM Dimana Pun Berada Atau Pemirsa Raja TV Dan Jurnal TV Dotcom Itu Kalau Ada Yang memang Harus Wajib Kontrol Itu Tetap Harus Ke rumah Sakit Dengan Protokol Yang Sudah Disampaikan Ya Harus Pakai Masker Dan Segala Macamnya Jadi Tetap Aman Untuk Ke rumah Sakit Ya Luar Biasa Bincang Bincang Kita Di Jaksam Menyapa Ini Banyak Hal Yang Kita Bahas Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Edukasi Atau Pembelajaran Untuk Masyarakat Luas Intinya Jangan Panik Tetap Tenang Karena Panik Bisa Mempengaruhi Imun Ya Kalau Takut Itu Malah Imun Jadi Bermasalah Jadi Masyarakat Tetap Tenang Kalau Ada Informasi Yang Dibutuhkan Atau Ingin Dikonfirmasi Sudah Ada Gugus Tugas Di Tanah Toraja Juga Ada Di Toraja Utara Pun Juga Ada Terima Kasih Untuk Boleh Tetap Setia Mendengarkan Soledio FM Dan Juga Terima Kasih Atas Waktunya Saya Debbie Astuti Pamit Undur Diri Beserta Para Bintang Tamu Yang Luar Biasa Boleh Meluangkan Waktunya Di Tengah Kesibukan Mereka Terima Kasih Bapak Jeffrey Terima Kasih Dokter Dan Ibu Beatrix Terima Kasih Untuk Kita Semua Dan Kru Yang Bertugas Saya Debbie Astuti Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Segmen Jaksa Menyapa Selanjut Ya Tuhan Yesus Memperkati